Dua pria yang masing-masing bernama Aril dan Soekardi difondis hukuman mati oleh hakim pengadilan negeri Jambi, Domingus Silaman. Fondis yang dijatuhkan 28 Mei 2024 tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum ingkrah. Begitu juga untuk satu rekan sekasusnya bernama Deri Saputra yang telah dijatuhkan hukuman seumur hidup. Mereka diberi kesempatan untuk mendaftar gugatan banding hingga 3 Juni 2024. Dan jika tidak ada banding, maka mereka dianggap menerima keputusan tersebut. Keputusan pidana mati untuk dua terdakwa adalah fonis yang lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penduduk umum kejati Jambi yang menuntut ketiganya hukuman seumur hidup. Masing-masing terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Juntur pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka adalah sedikat narkoba yang diungkap tim BNN Provinsi Jambi.